Hidup rumah tangga dan akhirnya kali ini Tuhan mempercayakan dan menitipkan buah hatinya di kandungan Sintiala Musuh Wah senang banget, semalam sudah diadakan syukuran 4 bulanan dan ternyata sekarang Sintiala Musuh juga mengandung anak kembar Wih, aku gak kebayang sih rasanya mereka itu seperti apa Karena seperti aku aja gitu, begitu mendengar mereka hamil, seperti Sintia hamil Wih, senang yang luar biasa Dan ternyata banyak juga ada beberapa selebriti yang mengalami hal yang sama Siapa saja mereka dan ceritanya seperti apa, langsung saja berikut liputan untuk Anda Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan yang telah menikah Begitupun menjadi seorang ibu merupakan dambaan setiap wanita yang telah berkeluarga Walau jalannya berliku dan membutuhkan banyak kesabaran, banyak kalangan artis di tanah air Yang cukup lama menanti memungan dan akhirnya diberi anak yang lucu dan mengemaskan Siapa saja mereka, simak liputannya dalam insert pagi ini Untuk kurutan lima dibuka dengan sisi Prisilya dan Rifat Sungkar Pasangan berbeda profesi ini menikah 10 Juli 2010 Sebagai kalangan selebritis, banyak yang menganggap sejoli ini begitu kompak dan mesra dalam mengayuh baterah rumah tangga Sayangnya di 3 tahun pertama kehidupan pernikahan Keduanya sempat merasa tak sabar untuk segera memiliki momongan Untuk itu berbagai ihtiar program mereka jalani mulai dari secara medis ke dokteran Hingga alternatif herbal Setelah memendam harapan sekitar 36 bulan Sisi pun akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki Dengan berat 4 kg di sebuah rumah sakit kawasan Kemayoran, Jakarta Selatan Pada hari Sabtu 25 Januari 2014 pukul 11.30 siang Sang buah hati yang mereka tunggu-tunggu ini kemudian diberi nama Elmaika Rifat Sungkar Saat ini kebahagiaan pemeran mili dalam film AADC Kian bertambah dengan hadirnya anak kedua Mikhailo Rilei Sungkar yang lahir Agustus 2015 lalu Kisah inspiratif melewati kesabaran berliku saat mendapatkan momongan Juga dialami pasangan artis Titi Kamal dan Christian Sugiono Seperti diketahui artis papan atas ini menikah pada tanggal 6 Februari 2009 di Perth, Australia Awalnya baik Titi Kamal juga Christian Sugiono memang tak terlalu risau soal momongan Mereka mengaku masih mengejar banyak target dan kesibukan yang masih begitu panat Di belanti kehiburan tanah air Namun begitu angka ulang tahun pernikahan mencapai tahun ketiga kerisahan mulai melanda Bagi Titi walau tak ada tekanan dari keluarga agar segera memiliki momongan Namun benaknya mulai dibuai oleh impian untuk memiliki anak Untuk keinginan itu Titi dan suami mengaku Sempat banyak cara agar segera mewujudkan keinginan mereka Ia juga begitu bersyukur ketika pada bulan Mei 2013 Dinyatakan telah hamil Setelah sekian lama menunggu Selang 7 bulan kemudian atau pada tanggal 16 November 2013 Titi pun melahirkan anak lelaki yang diberi nama Arzuna Zayan Sugiono Kesabaran lahir batin juga harus ditemui artis Happy Salma untuk menimbang momongan yang dinanti-nanti Bayangkan menikah dengan pangeran Jokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa sejak Oktober 2010 silam Happy baru dikaruniai kebahagiaan memiliki seorang bayi berjenis kelamin perempuan pada 2 April 2015 Sang anak yang lucu diberi nama Jokorda Sri Kinan dari Kertayasa Bagi bintang film ini buah kesabaran panjang yang ia lalui sungguh membahagiakan dirinya Kini walaupun sang anak sudah berusia 16 bulan, ia tak lupa untuk tetap menyusui Sebagai rasa syukur Happy juga tak ingin meninggalkan dunia hiburan yang membesarkannya Seraya terus mengasuh walau harus rela bolak-balik Jakarta-Bali untuk Kinan Dari Dari umur 6 bulan dia sudah ikut aku sih kadang-kadang Sejam setengah masih aman lah, saya juga pilih penerbangan yang terpercaya deh Kalau bisa gitu Jalan, sudah lincah, terus ngomongnya masih mama, papa, papa masih patah-patah, lagi gemes-gemesnya Iya, abis kan dia juga pasti udah 5 tahun, kalau udah sekolah pagi dia udah punya banyak kegiatan sendiri, ada teman-teman Jadi sekarang punya waktu yang sangat pendek ini, dalam golden age-nya dia, kalau bisa ya saya pengen bareng-bareng terus gitu Jadi tetap ada kesibukan, tapi juga tetap keluarga dan anak Kabar bahagia akhirnya mewarnai rumah tangga Laura Basuki dan suaminya Leo Sanjaya Setelah penantian panjang selama 4 tahun, Laura Basuki akhirnya dinyatakan hamil Kabar bahagia tersebut kali pertama diketahui melalui akun Instagram milik Leo Jelang ulang tahun pernikahan keempat mereka Juni tahun lalu Dalam akun Instagramnya, Leo memposting foto Laura ke arah samping dengan memperlihatkan perutnya Sebelumnya, Laura sempat mengatakan dirinya merasa kesepian, lantaran belum juga dikarniai seorang anak Namun rasa tersebut kini sirna setelah mereka bahagia dikarniai seorang putra Yang diberi nama Owen Sanjaya pada 10 Januari 2015 lalu di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Selatan Urutan pertama untuk artis-artis yang sabar menanti momongan Akhirnya ditunjukkan pada pasangan artis Surya Saputra dan Sintia Lamuzu Bagaimana tidak, 8 tahun bersama pasangan ini diberi kepercayaan oleh Sang Halik untuk mempunyai anak Ya, Sintia sedang hamil anak pertama mereka dan usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan Sebagai bentuk syukur, Surya dan Sintia menggelar pengajian 4 bulan di kediamannya Kehamilan Sintia adalah kado terindah untuk pasangan yang menikah 8 Juni 2008 ini Perjuangan panjangnya akhirnya berbuah manis ketika kabar bahwa Sintia telah datang bulan Membuat keduanya menangis bahagia Kini sebagai ayah Surya tengah menanti hadirnya 2 buah hati kembar yang tumbuh di rahim sang istri Alhamdulillah ya setelah menunggu 8 tahun diberikan kepercayaan Kembar gitu Pada saat ada option ini, 1 atau 2, saya bilang 2 aja Karena untuk meninggalkan kemungkinannya, probabilitasnya Biar ya kalau ada yang gagal masih ada 1 lagi Ternyata Allah menghijabah dua-duanya, setelahnya dia jadi Ya Alhamdulillah Jadi kondisinya dari awal ada 2 telur ini yang memang sehat sekali Uning yang lain, jadi sehat banget Doktor ingin nanya, mau dimasukkan 1 atau 2? Saya bilang dua-duanya sekalian ya Kalian, kemudian untuk meninggalkan kemungkinannya itu, mungkin jadinya Tapi bukan maksudnya kami 2 harus 2 harus 2, nggak? Setelah alhamdulillah Kemungkinannya itu, mungkin jadinya Tapi bukan maksudnya kami 2 harus 2 harus 2, nggak? Setelah alhamdulillah Aku terharu banget lihat kebahagiaan mereka Benar-benar terpancar sekali bahagia mereka Dan kita mendoakan semoga kehamilan dari Sintiala Musuh ini Bisa lancar semuanya hingga proses persalinan Dan tadi juga sudah ada cerita dari beberapa selebriti Yang menantikan buah hati akhirnya sudah dipercayakan Tuhan Ya, kita percaya saja kalau waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik Untuk menitipkan buah hati kepada kita Ya, kalau bicara mengenai buah hati ini Memang anak adalah segalanya sudah ya Segala cinta sudah kita curahkan, perhatian Uh, pokoknya semuanya Seperti ada dokter Rizal yang merayakan ulang tahun putrinya Dan kita juga melihat kebahagiaannya seperti apa Dan putrinya ini kira-kira punya permintaan nggak? Atau ada harapan apa sih dari orang tua? Berita akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!